Intro Dirijen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Republik Indonesia melakukan sosialisasi percepatan perekaman dan percepatan KTP elektronik dan launching gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA. Di Kabupaten Majulengka, tercatat 99,85% KTP elektronik telah diproses Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019. Terdapat 0,15% atau sekitar 5.000 PRD Suduk Capil Kabupaten Majulengka untuk menggarap angka itu jelang dilaksanakannya Pesta Demokrasi Pilek dan Pilpres. Angka 5.000 merupakan angka dinamis wajib KTP elektronik yang menginjak usia 17 tahun atau pelajar ditargetkan awal 2019 selesai. Untuk menyelesaikan KTP elektronik, awal Desember 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majulengka mendapat 10 unit tambahan perangkat percatakan untuk menggarap keterlambatan EKTP warganya pada acara sosialisasi percepatan perekaman dan percepatan KTP elektronik dan launching gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Yang jelas kami siap untuk memfasilitasi dan berkoordinasi terkait dengan pembelian alat. Tolong saja teman-teman daerah Kadis Duk Capil memohon kepada Bupati Wali Kota untuk segera menganggarkan dalam APBD-nya. Karena itu urusan wajib mereka. Selebihnya untuk jaringan tidak ada masalah. Kalau ada masalah jaringan, segera komunikasi ke pusat melalui 1.5536. Itu ada hotline Duk Capil untuk jaringan. Sebanyak tujuh kecamatan di Kabupaten Majulengka meraih penghargaan dari Bupati Majulengka karena Sobahi sebagai wilayah yang terbaik perekaman EKTP-nya. Dari Majulengka, Jawa Barat, at Warus Pendidik Terbata TV, Salam Terbata! Terima kasih telah menonton!